Terkuat temuan baru di kasus penembakan Brigadier J, pengacara ada bekas jeratan di leher. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Pengacara Kamarudin Siman Juntag bersama tim kuasa hukum keluarga Brigadier J alias Yosua Huta Barat mendatangi Baris Krim Mabes Polri. Dari pantauan TV One News, Kamarudin dan tim sampai di Baris Krim sekitar pukul 15.56 WIB dengan membawa beberapa bukti dari dugaan percobaan pembunuhan. Menurut dia, kedatangan pihaknya merupakan undangan dari penyidik untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Kami diundang penyidik untuk menyerahkan fakta-fakta percobaan pembunuhan Brigadier Yosua. Ujar Kamarudin Siman Juntag di Baris Krim Polri, Jakarta Selatan. Dia menjelaskan ada bukti yang memperkuat dugaan percobaan pembunuhan, yakni terdapat luka jeratan di leher Brigadier Yosua. Menurutnya, bukti tersebut baru didapat pada selasa 19 Juli 2022 malam. Ini saya dapatkan tadi malam ya, disini ada bukti kuat jeratan di leher yang diduga menggunakan gawat, jelasnya. Selain itu, Kamarudin mengaku masih memiliki beberapa bukti lain yang akan diserahkan kepada penyidik. Dia menuturkan bukti tersebut berupa luka sayatan dan jari Brigadier Yosua yang remuk seperti sengaja dipatahkan. Bukti lain kami siapkan ada luka di bibir, sayatan di dekat mata, dan terbaru itu jeratan di leher imbuhnya. Akhirnya terungkap fakta sebenarnya isu selingkuh Brigadier Yosua dan istri Ferdi Sambo, agak sensitif. Akhirnya terungkap isu perselingkuhan Brigadier Yosua dan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Jandrawati. Polisi dalam keterangannya menyinggung hal sensitif. Diketahui, kasus tewasnya Brigadier Yosua yang disebutkan polisi ditembak Barada E, kini tengah disorot. Peristiwa ini terjadi di rumah Kadif Propampolri Irjen Pol Ferdi Sambo, Putri Jandrawati. Beredar kabar peristiwa ini dipicu karena diduga Brigadier Yosua selingkuh dengan istri Ferdi Sambo. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto menjelaskan soal isu perselingkuhan antara Brigadier Yosua dan istri Kadif Propampolri Irjen Ferdi Sambo. Pihak kepolisian kata Budi tidak dapat mengungkap kebenaran isu tersebut ke publik. Lebih lanjut, isu tentang adanya hubungan asmara antara Brigadier Yosua dengan istri Ferdi Sambo itu tetap akan masuk dalam materi penyidikan. Kami agak sensitif kalau menyampaikan ini. Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik. Yang jelas kami menerima laporan polisi dari Ibu Kadif Propamp dengan pasal persangkaan 335 dan 289. Tentunya ini juga akan kami buktikan akan kami proses karena ya setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum. Sehingga equality before the law juga agak benar-benar kami terapkan. Jelas Budi dikutip dari Kompas TV. Selain itu Budi menjelaskan tidak ada alat bukti yang ada juga membenarkan hal itu. Kemudian tidak ada alat bukti ataupun bukti yang mendukung adanya isu hubungan asmara antara Brigadier Yosua dengan istri Kadif Ferdi Sambo. Jadi kami tidak mau berasumsi kami hanya berdasarkan fakta yang kami temukan di TKP. Lanjut Budi. Anggota DPR RI fraksi BDI Perjuangan atau BDIP Junimard Girsang menduga ada masalah pribadi dalam peristiwa yang terjadi di rumah Irjian Ferdi Sambo itu. Untuk itu Junimard meminta Polri untuk mengusutuntas misteri tewasnya Brigadier Yosua. Saya menduga ada sesuatu yang sifatnya sangat pribadi di balik kejadian ini. Something wrong lah. Kabar reskrim pasti mampu mengungkap ini secara transparan dengan melibatkan ahli balistik. Psikolog dan mencermati sesungguhnya rumah tempat kejadian tersebut peruntukannya untuk apa? Menurut Junimard terlalu cepat apabila langsung disimpulkan pada kasus pelecehan. Menurut saya terlalu cepat menyimpulkan kejadian itu dengan dasar pelecehan. Pelecehan seksual kah atau pelecehan verbal ini harus clear? Beritanya menodongkan pistol mestinya pengancaman dong? Bukan pelecehan. Ujar Ketua Komisi 2 DPR RI itu. Junimard berharap Polri mengedepankan objektivitas dalam pengusutan kasus ini. Sebab insiden polisi tembak polisi tanpa alasan yang rasional. Ini tidak bisa diterima secara logika umum. Objektivitas Polri diuji dalam pengungkapan kasus ini. Sesama polisi saling tembak tanpa alasan yang rasional bisa diterima umum. Apakah sesederhana itu? Masalahnya sehingga terjadi saling menembak. Apakah berada E dalam posisi overmatch atau noteware? Jelas Junimard. Kondisi terkini 4 anak Irjen Verdi Sambul. Baru terungkap kondisi terkini keempat anak Kadif Propam Irjen Verdi Sambul. Hal tersebut diungkapkan oleh psikolog Novita Tandri. Segedar informasi setelah peristiwa dugaan pelecehan yang menipah istri dari Irjen Paul Verdi Sambul. Putri Novita Tandri diminta untuk memberikan pendampingan kepada korban. Pasalnya menurut Novita, kondisi mental putri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Keadaan ibu putri saat ini secara fisik baik-baik saja, ucap Novita dikutip Tribun Jakarta dari Youtube Kompas TV. Tapi secara psikologis kurang baik-baik saja imbuhnya. Psikolog menjelaskan dirinya tak hanya memberikan pendampingan kepada istri dari Irjen Verdi Sambul, tetapi juga kepada keempat anaknya. Pendampingan psikologis apalagi ibu putri juga ibu dari 4 orang anak ya, kata Novita. Dan yang paling kecil itu masih 1,5 tahun, saya sangat concern sekali. Ada yang berusia 15, 17, dan 21 tahun imbuhnya. Menurut Novita, keempat anak Irjen Verdi Sambul turut merasakan kesedihan yang dialami oleh sang ibunda. Dan semuanya masih sekolah, semuanya merasakan apa yang dirasakan ibunya, ujar Novita. Seusai ibunya diduga menjadi korban pelecehan, mereka juga sangat memerlukan pendampingan dari psikolog. Pendampingan kepada 4 orang anaknya ini sangat diperlukan, ucap Novita. Terima kasih telah menonton!